hai assalamualaikum hari ini saya mau memasak kerry ya dengan dada ayam saya pakai dua disini ada bawang putih bawang merah ada tomat ada cabe ada jinten dan lada hitam kunyit bumbu kerry ya dan ini satu kaldu sebenarnya ini resep harus ada jahenya ya dan cabe bubuk itu ya terus lada sudah hitam karena suami saya enggak suka pedas jadi saya enggak pakai ya Nah ini saya ayamnya sudah dipotong-potong ya kecil-kecil kalau kalian kepengen yang agak besar-besar yang pakai ayam ada tulangnya munggu ya tergantung selera kalian ya Nah ini dia ya ayamnya yang saya sudah dipotong-potong ya saya sudah dicuci dan saya juga gunakan ini ya yogurt ya yang flan ya yang ada yang enggak ada rasanya ya dan saya juga pakai dengan tomatin saus kalau enggak ada yogurt ya bisa digunakan dengan santan ya tapi pakai yogurt lebih mantap ya Ayo kita sambung jangan lupa minyak juga ya pakai minyaknya kalau kalian nggak mau pakai minyak bisa dengan batur ya Nah sekarang kita masak ya saya mau angkat panci dulu ya ini saya masak nasi dan kita diganti dengan panci ya Nah sekarang kita kasih minyak ya secukupnya ya Bismillahirrahmanirrahim sedikit lagi deh Nah kita langsung masukin aja sekalian bawang bomba yang saya sudah di blender dan bawang putih ya nah sekarang kita masukkan ayamnya ya ini sudah cukup ya sudah cukup agak layu bawang putih dan bawang merah kita masukkan daging ayamnya Hai masakan ini yang suka enggak ada bumbu-bumbunya banyak ya dikasih masakan nggak suka cabe bubuk merah apa Nah saya juga enggak akan gunakan semuanya cabai saya gunakan tiga biji aja kita di tumis sebentar nanti kesambung lagi ya Nah sekarang kita masukin kunyit bubuk ya secukupnya saya masukin bumbu kairi satu sendok saya keras juga dengan lada hitam sedikit dan enggak pedas saya masukin juga jinten kita aduk nah sekarang sama kas tomaten saus sedikit aja biar enggak merah ya warnanya sudah cukup begini ya kira-kira setengah sendok makan ya setengah sendok makan bukan maksudnya yang kecilnya tuh ya setengah sendok yang kecil buat gula pasir itu ya sendok kecil dan kita masukin tomat ya ini cabai saya enggak gunakan semuanya ya nah sekarang kita masukin yogurtnya ya Nah ini sudah ketumpakan semuanya ya kalau kalian nggak ada juga bisa diganti dengan sampan ya Nah sekarang saya mau kasih kaldu ini kaldu sudah ada garamnya ya jadi saya enggak kasih garam kalau kalian kepengan agak sedikit ada rasa garam tinggal dikasih aja ya kalau kalian kepengan penyidap rasa munggu ya kalau saya sudah ini cukup ya dengan satu manji nah sekarang sama kasih air sedikit ya kalau kalian kepenganan nggak ada pakai air tinggal ditutup aja enak juga keluar air sendiri ya tapi saya akan pas sedikit ya senang terakhir jangan banyak-banyak nanti ini enggak bagus nanti berkuah ini kan Ken harus kental ya kalau kalian kepenganan dua pakai dua biji yogurt ya munggu Hai sekarang kita tutup ya kalau kepenganan rendah kental kalau kepenganan terlalu kental ya tinggal dikasih aja dua yogurt ya kita tutup ketemu sambung lagi ya Nah sekarang kita cek ya Masya Allah nah ini dia yang saya inginkan ya sudah menyusut airnya ini juga dada ayamnya nggak usah lama-lama matang ya kita matikan kompornya kita hidangkan ya Nah sekarang kita tumpahkan ke piringnya senang menerah ini dia nah ini dia hasilnya ya Kerry ya masakan Kerry ala-ala aku sendiri ya tapi ini nggak pedas ya di sini ada nasi bisa juga digunakan dengan makan dengan roti ya kalau saya mau pakai nasi lebih enak terima kasih yang sudah menonton video saya ya Hai 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 selamat menikmati